Terima kasih Di kesempatan kali ini kita akan membahas unit mesin ice-tube 8 ton TMT80K Untuk mengetahui fitur dan spesifikasi dari unit ini, saksikan video ini sampai tuntas Oke, di sebelah saya sudah ada mesin ice-tube 8 ton TMT80K Untuk dimensi dari unit ini adalah tinggi 2,3 meter, lebar 2,1 meter, dan panjang ke dalamnya adalah 1,75 meter Untuk part pada umumnya seperti mesin-mesin refrigrasi yang kecil, kita bisa lihat ini di depan adalah high pressure dan low pressure High pressure ini dimana ketika tekanan tinggi dia akan mengkat mesin ini ketika lagi running Seperti itu Untuk kompresornya sendiri menggunakan bitzer ya, kita tahu warna hijau-jauh ini adalah ambang bitzer Dengan kapasitas 40 HP ya, cukup besar ya untuk mesin yang powerful seperti ini ya Untuk di bagian samping ini, ini adalah water tank untuk disalurkan ke evaporator seperti itu Untuk valve-nya sendiri menggunakan Danfoss dari Denmark Dan untuk panelnya sendiri kita bisa lihat ini 2 panel ya, cukup besar ya Dimana panelnya sendiri ini adalah reset, tombol reset kita tahu untuk men-reset ulang settingan dari yang kita bikin sebelumnya Terus ada tombol start, stop, dan emergency Emergency ini diperlukan jika mesin tidak normal seperti itu Jadi kita bisa cut mesin ini agar tidak merusak bagian-bagian lainnya seperti itu Untuk bagian dalamnya akan kita coba buka dan kita lihat apa saja dari part bawaan mesin ini Di sini kita bisa lihat ya, switch-nya menggunakan merek Siemens dan juga ABB dari Jerman Ini sudah sangat bagus ya untuk mendukung performa dari mesin ini Untuk wiring-wiringnya sendiri kita bisa lihat ya, ini sangat rapi sekali ya Jadi ketika kita maintenance akan memudahkan kita untuk mengetahui kabar-kabar mana yang akan kita matikan seperti itu Untuk bagian panel ini sendiri kita bisa lihat ini ada fan Fan untuk membuang panas ya dari ruangan ini agar tidak overheat ketika mesin dijalankan seperti itu Untuk LCD-nya menggunakan merek Flexum ya Dan bisa disetting Wi-Fi seperti itu Oke, untuk pembahasan lebih lanjutnya kita akan melihat di sisi belakang Oke, pada bagian samping kita akan melihat ini kompresor ya dari Bitzer ya Yang tadi di depan sudah saya singgung kapasitasnya sebesar 40 HP ya Dan untuk kemampuan yang sebesar ini sangat mumpuni untuk mensupport mesin Tomori iStope TMT80K ini Di sampingnya ini kita bisa lihat ini adalah oil sparator yang tahu fungsinya sudah kita tahu ya untuk memisahkan antara oli dan refrigerant yang terperangkap gitu Untuk di bagian sini ada receiver tank di mana receiver tank ini akan adalah oli dan frion akan bercampur di dalamnya seperti itu untuk mensupply sistem refrigerant dari mesin ini sendiri Untuk rangkaannya sendiri ya kita bisa tahu ini rangkaannya sangat bagus ya, sangat pokok ya, tebal Dan dilapisin dengan 3 layer protective coating dari Jotun Norwegia Kita beralih ke belakang mesin ini ya, kita bisa lihat ini adalah piping-piping ya yang untuk mensupply air dialirkan ke evaporator itu sendiri Dan ini adalah water tank di mana berisi air, nanti air ini akan dipompa oleh pompa ini dimasukkan ke evaporator dan terjadilah es yang kita inginkan Dan ini adalah pompa untuk cutting mesin ya, karena di bawah ini ada namanya itu cutting untuk memotong hasil iStope yang sudah jadi Karena iStope yang jadi itu awalnya panjang kemudian akan dipotong oleh cutting di sini ya menggunakan pompa ini ya Pompanya sendiri ini sangat kuat ya untuk mendorong cutting es itu sendiri Hasil yang akan didapatkan dari cutting es ini sendiri bisa kita setting ya, cuma tidak bisa presisi Untuk ukurannya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita Misalnya kita mau ke ukuran 4 cm, otomatis akan dihasilkan es antara 3 sampai 5 cm itu sendiri Jadi tidak bisa presisi seperti yang kita inginkan, cuma bisa dibikin kurang lebih mendekati panjang yang kita inginkan seperti itu Untuk expansion valve-nya kita tahu ya, ini dari Danfoss ya, merk Danfoss dari Denmark ya Sudah menjadi merk dunia ya, yang dipakai untuk sistem refrigerasi di semua mesin-mesin berbasis pendingin seperti itu Oke, pada bagian samping ini kita akan melihat ice outlet ya, dari sini ya setelah iStope itu dipotong akan keluar dari outlet yang seperti ini Untuk evaporatornya sendiri, bahannya atau materialnya itu terbuat dari stainless steel ya, SUS304 Jadi food grade ya, maksudnya aman buat untuk water tanknya sendiri ini kapasitasnya kurang lebih 100 liter ya Jadi dari air ini yang tertampung di water tank ini akan disuplai ke atasnya evaporator Oke, ini adalah meteran untuk menunjukkan berapa banyak freon yang terisi di dalam receiver tank itu sendiri Karena kita tahu ya, sekarang ini memang kita kosongkan, tidak terlihat dia punya, apa namanya, ukurannya Biasanya untuk ukuran ini di antara 20 sampai 25 bar itu sudah bisa untuk dilakukan penjalanan mesin ini Oke, tadi kita sudah bahas mengenai beberapa part yang disematkan pada mesin ice tube Tomori 8 ton TMT 80K Untuk mesin ini sendiri menggunakan sistem cooling, water cooling ya Karena kita tahu ya untuk mesin sebesar ini, apalagi sudah di atas 5 lb, harus menggunakan water cooling dalam sistem radiasi ataupun pembuangan panas dari mesin itu sendiri Untuk di spesifikasi dari cooling tawarnya sendiri, dia mempunyai diameter kurang lebih 1,3 meter Juga menggunakan bahan FRP, itu adalah fiber reinforced plastic, dimana itu adalah komposisi dari resin dan plastik Jadi sangat kuat ya, alot ya, tidak gampang pecah seperti itu Untuk daya, untuk mesin sebesar ini hanya membutuhkan 41 kW dan kita membutuhkan install power sebesar 62 kW Jadi tidak terlalu boros listrik ya, untuk kapasitas perharinya itu sendiri adalah 8 ton full ya Untuk mesin ini memang sudah di decide untuk iklim tropis di Indonesia Jadi dengan air input 25 derajat dan suhu ambient 35 derajat, hasil 8 ton akan tercapai Untuk air yang lebih dingin suhunya dan suhu ambient yang lebih dingin, hasilnya akan lebih banyak kapasitasnya Seperti kita tahu, untuk mendapatkan hasil yang cukup bagus, air yang dingin bisa dibantu dengan water chiller Water chiller kita juga jual untuk meningkatkan, mendongkrak kapasitas dari mesin ini Karena water chiller kita jual itu merek Isomark, itu banyak digunakan oleh customer kita untuk mendongkrak kapasitas dari mesin ini Setelah menggunakan water chiller Isomark itu, hasil yang didongkrak bisa sampai 9-10 ton Kita tahu, dengan hasil yang sangat di upgrade seperti itu, otomatis return of investment kita akan lebih cepat Kenapa kita harus membeli unit ini? Karena unit ini memberikan kapasitas yang full, real Tidak seperti klaim dari kompetitor yang bisa memberikan hasil yang sesuai Terus, kita mempunyai after sales, teknisi yang mumpuni untuk kendala atau untuk komplain Kita bisa fast response dalam melayani keluhan para customer kita Untuk lebih lanjut mengenai unit ini, bisa mengakses website Indotara Persada Dan bisa langsung berhubungan ke sales terkait untuk tanya-tanya mengenai spesifikasi dan fitur dari unit itu sendiri Kita akan sangat welcome untuk melayani pertanyaan dari para customer kita Untuk customer yang mau datang ke showroom kita, kita sangat menyambut ya, antusias ya Karena disini kita bisa melihat produk-produk kita yang lain seperti yang terlihat disini Dan customer pun bisa membuat vlog ataupun blog dari hasil kunjungan ke kita Kita sangat mengapresiasi seperti itu Untuk garansi mesin ini adalah kompresor 1 tahun dan elektrikal mekanikkal 1 tahun Kita juga memberikan layanan lebih ketika pemirsa membeli unit ini Kita mempunyai maintenance free di 6 bulan pertama Sambil kita memberikan edukasi bagaimana dalam maintenance mesin ini seperti itu Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai review mesin i-stube dalam peton TMT 80K Jangan lupa subscribe, like, dan komen video dari kami Dan saksikan terus video-video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!